Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, kita kembali kepada Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di hari ini untuk kita melakukan segala aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang luar biasa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami, melindungi kami di sepanjang tidur kami di malam hari tadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dengan penuh tubuh yang sukacita, tubuh yang sehat ya Tuhan. Dan kami semua akan melakukan segala aktivitas kami, segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Bapak kami yang di sorga, sebentar kami akan membaca serta merenungkan sebahagian dari firmanmu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua, Engkau berkati telinga kami Tuhan, bahkan hati kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat pada kitab Masmur pasal 28, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Masmur pasal yang ke-28, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, yaitu Bersuka Cita Dalam Tuhan. Bersuka Cita Dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak selamanya di setiap keadaan dapat dikendalikan. Bahkan, keadaan itu bisa mengendalikan orang jika dia mudah terbawa oleh perasaannya. Yang sering kita dengar, yaitu Baper. Orang yang mudah terbawa perasaan, akan makin sulit melepaskan diri dari situasi yang sedang dihadapi. Saya ambil contoh, ketika kita emosi, ketika kita sedang marah. Jadi, kita akan sulit untuk melepaskan diri dari situasi yang sedang kita hadapi. Hal tersebut justru dapat memicu munculnya masalah lain. Dibutuhkan sikap optimis untuk dapat menolong tetap netral dalam setiap hal yang dihadapi. Percayaan Daud yang teguh kepada Tuhan membuatnya bersyukur walaupun sebelumnya Daud merasa bahwa Tuhan tidak merespon permohonannya. Kemudian, Daud berdoa dalam iman karena itu, ia dapat mengalami sukacita dalam pengharapan. Keyakinan itu yang memampukan Daud untuk tetap bersyukur dan beria-ria memuji Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya pada waktu yang Tuhan pandang baik. Setelah memuliakan Allah atas anugerahnya, hati Daud merasa kuat. Daud terus berpengharapan karena baginya Tuhan adalah gembala yang setia dan akan menjamin keselamatan serta berkat bagi domba-dombanya. Keyakinan Daud kepada Tuhan dalam merasa penantian akan jawaban Tuhan membuatnya tertolong sehingga Daud tidak goya dan Daud tidak putus asa. Jadi bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar bahwa iman membuat seseorang dapat melampaui dirinya. Artinya, walaupun diri kita terbatas dalam banyak hal, tetapi dengan iman kita dapat bertahan dalam segala keterbatasan kita. Iman merupakan pertolongan pertama bagi jiwa yang sedang tertindas dan seringkali menjadi jalan keluar saat semuanya terasa buntu. Berdoa dengan iman dapat menolong kita mengalami yang namanya sukacita. Iman juga membuat kita seolah-olah permohonan kita sudah terkabulkan sehingga kita dapat bersukacita walau keadaan tidak selamanya seindah yang kita harapkan. Itulah kekuatan orang beriman. Ia menjadikan Tuhan sebagai kembalanya yang terus memelihara kehidupannya. Amin, firman Tuhan. Sebelum kita menutup renungan harian Toraya, mari kembali kita minta kepertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengangkat doa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dimana kami sudah membaca serta merenungkan sebahagian kecil dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami semua Tuhan bisa melakukan segala aktivitas kami dan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masingnya Tuhan. Kami dalam surga, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasian-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa kami ya Bapak. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat menjalankan aktivitas, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Shalom.